Perawat, dokter, dan rekan seprofesi memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Yuda Adi Pratama di Rumah Sakit Elisabeth, Kebukaten Sitobondo. Perawat berusia 32 tahun ini meninggal dunia setelah menjalani perawatan selama 2 minggu di ruang isolasi Rumah Sakit Dr. Abdurrahim Sitobondo akibat terpapar COVID-19. Diduga korban terpapar COVID-19 saat memberikan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. Terlebih, almarhum bertugas sebagai perawat di ruang isolasi COVID-19 Rumah Sakit Elisabeth. Dengan terus gugurnya perawat di Jawa Timur ini, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, PPNI Jawa Timur, berharap Gubernur Jawa Timur menyetujui dan mengesahkan Raperda Perawat. Alasannya dalam Raperda ini mengatur tentang keselamatan dan kesejahteraan perawat. Karena saya rasa ini sangat penting sekali ya, di mana kita jumlah perawat di Jawa Timur itu sudah mencapai 48.963. Nah, dari perawat sekian ini, kita melihat yang ASN dan juga yang ini masih sangat sedikit, yang lain-lainnya adalah bergawai honorer, bergawai kontrak, dan lain sebagainya. Meninggalnya Yuda Adi Pratama ini hanya berselang 11 hari dari meninggalnya Kasianto, perawat DRS WD Kebupaten Jombang. Yuda Adi Pratama merupakan perawat ke-31 yang meninggal selama pandemi COVID-19. Sementara, 1.532 orang perawat lainnya di Jawa Timur terkonfirmasi positif COVID-19 dan menjalani isolasi di rumah sakit maupun mandiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.